Mikkel Arteta buktikan kata ajaibnya Manager Arsenal Mikkel Arteta mengakui kegagalan di musim lalu meraih gelar juara Liga Premier Inggris telah memberinya banyak pelajaran positif. Ditegaskannya hal itu tak akan terulang di kampanye 2023-2024 ini selama terpenuhinya satu syarat. Sebab melakukan beberapa rekrutan potensial di musim panas kemarin, hingga kini Meriam London kembali menjadi kontender juara bersama dengan Liverpool dan Manchester City. Arteta pun yakin pasukannya kali ini lebih cerdas dalam bersaing di jalur juara. Menariknya Arsenal seperti tidak cuma mau sekedar meraih kemenangan, namun de Ganar sangat ingin mendapatkan gol sebanyak mungkin di setiap laga. Hal ini terlihat bagaimana Arsenal tak terbendung di lima pertandingan terakhirnya dengan kemenangan akhir yang telah. Martin Odega CS saat ini sudah mencetak 21 gol dalam lima laga terakhir Liga Inggris. Arsenal pun saat ini sudah mengemas 58 gol di Liga atau terbanyak kedua setelah Liverpool dengan 59 golnya. Domino transfer yang nyaris ubah sejarah Luis Suarez mengungkapkan dia berperan dalam kegagalan Arsenal merekrut penyerang Real Madrid, Karim Benzema pada musim panas 2014. Slacker legendaris Barcelona itu lantas menjelaskan bagaimana aksinya menggigit Giorgio Cialini pada piala dunia 2014. Dan hukuman skor yang ia terima membatalkan minat Los Blancos padanya. Yang artinya Benzema menetap di Madrid. Suara sendiri akhirnya pindah dari Liverpool ke Barcelona. Bersama Lionel Messi dan Neymar, ia menciptakan salah satu trisula penyerang paling ditakuti dalam sejarah sepak bola. Sumatera itu kesabaran Madrid pada Benzema terbayarkan mengingat penyerang Prancis itu meninggalkan Santiago Barnebio setelah memenangkan Ballon d'Or, lima Liga Champions dan empat gelar La Liga. Sumatera itu Arsenal membeli Denny Walbeck di musim panas 2014 dan sampai sekarang belum menemukan sosok striker andalan. Rasmus Holun bantu Manchester United dekati Manchester City dan Arsenal. Manchester United memperpanjang catatan kemenangan menjadi empat berturut-turut setelah mengalahkan tuan rumah Luton tahun 21, yakni di Stadion Ken Wilworth Road pada hari Senin di Dihari. Hasil itu membuat United kini mendekati torehan Manchester City dan Arsenal dalam hal meraih kemenangan di laga tandang pada musim 2023-2024. Pasalnya main United kini mengemas tujuh kemenangan di kandang lawan, di bawah City dan Arsenal yang sudah delapan kali meraih tiga poin di partai tandang. Rasmus Holun pantas disematkan sebagai bintang dilagam lawan Luton tahun usai mencetak brace pada detik ke-39 dan menit ketujuh sekaligus memberikan United keunggulan 2-0 tercepat di laga tandang Liga Primer. Dekat ini, Setan Merah mengamankan peringkat enam kelas men sementara dengan torehan 44 poin. Bukayo Saka masuk jajaran top skor Liga Inggris. Arsenal tampil menggila di markas Burnley karena mencabik-cabik tuan rumah dengan lima gol yang diwarnai ukiran praise Bukayo Saka. Winger timnas Inggris tersebut membukukan dui gol secara beruntut setelah pekan lalu juga menjebol gawang West Ham dua kali. Saka bak tak mau berhenti nyekor karena dirinya selalu berhasil menyeploskan gol dalam empat partai terakhir ini. Pemuda 22 tahun itu pun secara beruntut menjebol gawang Nottingham satu gol, Liverpool satu gol, West Ham dua gol, dan terkini Burnley dua buah gol. Kerja kerasnya pun membuatnya masuk ke dalam jajaran top skor Liga Inggris. 12 gol membawanya satu strip di atas bintang Tottenham Hotspur Son Heung-Mid. Sementara itu, di posisi puncak masih ditempati oleh Erling Haaland dengan 16 golnya. Meski pada akhir pekan lalu saat bersuat dengan The Blues, ia gagal memanfaatkan momento. Dieri Henry yakin meriam London melanjutkan tren positif lawan Porto. Arsenal saat ini sudah menapaki babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Tim asuan Mikkel Arteta itu lolos ke babak 16 besar setelah menjadi juara di Group B yang diisi oleh PSV Eindhoven, Sevilla, dan Land. Di babak 16 besar ini, Arsenal akan bersuat dengan raksasa Portugal, El Ceporto. Dua pertandingan akan berlangsung masing-masing di Estadio do Drago pada 22 Februari, dan Emerald Stadium pada 13 Maret 2024 mendatang. Dalam hal ini, legenda Arsenal, Tieri Henry, mengingatkan Arsenal untuk tidak menganggap remeh El Ceporto. Ia pun percaya diri The Gunners bakal menyingkirkan El Ceporto di babak 16 besar Liga Champions ini. Meski sadar itu tidak akan mudah. Lebih lanjut lagi, Henry juga mengingatkan Arsenal untuk tidak boleh mengandalkan satu pemain saja dalam urusan mencetak gol. Lebih dari itu, Tieri Henry berharap The Gunners mampu tampil konsisten. Persaingan di papan klasmen sementara Liga Inggris saat ini bisa dibilang cukup ketat. Liverpool sedang berada di puncak dengan koleksi 57 poin. Disusul oleh Arsenal 55 poin dan Manchester City 53 poin. Dalam hal ini, legenda Liverpool, John Burness, percaya Arsenal bukanlah tim yang layak disebut sebagai kandidat kuat juara Liga Inggris 2023-2024. Sebab ia tetap menjadikan Manchester City sebagai kandidat favorit gelar juara Liga Inggris musim ini. Sementara itu Liverpool yang saat ini sedang memimpin, justru menjadi pilihan keduanya. Sementara tim besutan Mikkel Arteta disebutkannya akan kesulitan untuk bisa tampil konsisten. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus update lainnya dari Gunners Face. See you Gunners! ... sub indo by broth3rmax